Oke hello si lovers kita ketemu lagi sorry banget agak terlambat untuk membuatkan video update nya ya kali ini di episode sekarang saya coba akan beberapa review ya informasi yang memang nggak salah penting ya menurut saya karena ada beberapa hal yang harus diinformasikan mengenai ini red pine tapi saat ini saya coba ulas beberapa video yang memang blog saya munculkan karena tidak terlalu arjen waktu itu ya jadi saya coba bahas di episode kali ini ini ada pembahasan mengenai mancing ya masih banyak yang nanyain untuk masalah mancing ini gunakan kail apa ya untuk dapatkan membuah ataupun memang ingin mendapatkan beberapa apa hadiah dollar price dari memancing sebenarnya memancing itu untuk bahannya itu kita mau nggak mau harus dapetin dari event ataupun membeli di item mall ya ini salah satunya jackpot bed saya punya 300 piece dan saya coba di beberapa tempat ini ini salah satu tempat yang jadi bahan percobaan saya ternyata untuk mancing di area khususnya untuk memancing tidak terlalu efektif ya menurut saya memang eh saya mendapat beberapa buah batu dan apa namanya eh grow buster ya ataupun makanan pet eh yang jelas ya pasti dari jackpot bed ini kita mendapatkan buah-buahan jalan dan ada beberapa item juga ini kayak cat iria cuman sayang menurut saya sih di level tinggi ini tidak kepakai ini cuman ekip gaya dan eh saya selain di tempat ini saya mendapatkan eh apa namanya set WRS dan BRS lebih banyak untuk review yang saat ini saya perlihatkan saya hanya mendapatkan dua buah WRS ini saya memancing di mid-stream mimir ya di tengah sungai mimir tapi ada informasi yang harus kalian tahu di bulan Februari sekarang ini saya enggak tahu kenapa ya bukan saya aja tapi begitu saya coba ternyata untuk penempaan di plus 8 dan plus 9 apalagi ekip G itu harus hati-hati karena banyak sekali yang gagal dan saya buktikan sendiri ternyata saya juga gagal gitu hal ini memang sangat merugikan ya untuk refine-refine barang-barang di level tinggi ini salah satu remote magic saya itu akhirnya pecah juga ini membuat kapal saya sedikit ngamuk ya tapi enggak masalah nanti saya coba carikan barang yang lain nah kan hilang oke bro eh tapi saya enggak akan pernah kapok ya karena memang kerjaan seorang crafter itu ya seperti ini ya selalu eksperimen dengan ada perubahannya dari settingan permainan oleh GM ini saya yakin ada perubahan sedikit ya mungkin karena dia lagi ada event ya diberikan banyak sekali hadiah-hadiah ya ini sepertinya agak pengaruh dari settingan refine tapi saya coba buktiin untuk refine yang aman ataupun sampai plus 7 ya seperti di episode sebelumnya saya jelasin juga untuk ekip G sampai plus 7 itu terbilang aman ini saya coba refine ya kebetulan ini sukses ya ini sampai ke plus 6 dan biasa ke plus 7 agak geser dikit posisi badan ya semoga ini apa tembus ya untuk ke plus 7 doang sih dan menurut saya ini enggak terlalu apa enggak terlalu menyakitkan lah kalau pun gagal ya kebetulan kita sukses oke buat teman-teman yang baru gabung makasih banyak kata supportnya jangan lupa kalian enggak usah ragu kalau ketemu saya untuk whisper ataupun nanyakan seputar hal permainan ini nah oke sekarang kita balik untuk mancing karena banyaknya gagal yang refine di plus 9 dan memecahkan barang-barangnya jadi saya coba memfaatkan di sini kebetulan ada event beberapa event nih kita dapat hadiah termasuk dari pakaian kapal ya ini kita coba lihat kemudian nah ini Marco magic saya belum tahu cara penggunanya seperti apa ya apakah memang sangat berguna gitu ataupun ya sekedar bonsadiah event saja nah ini ada untrable juga baik ataupun apa namanya eh kail kita coba dua-duanya ya ini kita manfaatin semua player dapet kayaknya ini ke yang kapal ya nah ini kita lihat sebentar eh eh jackpot bed tuh cuman 20 ya kemungkinan kecil sih mendapatkan white transtune ya karena saya udah coba dari per 100 itu kita bisa dapat 4-5 piece normal apa maksimalnya ya cuman tadi temen-temen lihat sendiri saya cuman dapet dua white wrs ini apalagi cuman 20 biji ya dari 20 biji ini paling juga kalau enggak makanan pet ya buah-buahan ya kalau untuk barang biasanya pemakaian lebih dari 30-40 baru dia muncul dia untuk ekip dari mancing itu hadiahnya ini kita coba apa dulu ya Oh ini dulu deh yang sedikit ya ini teman-teman bisa cek sendiri ya di shortcut dari ataupun di tembangnya tembangnya kita coba ini aku pasti agak-agak potong-potong ya biar lebih cepatlah yang penting hasilnya teman-teman bisa lihat apa yang kita dapat dari 10 buah kaya untuk blackpot bed ini Oke ini buah masih buah lah yang dapetnya Oh iya saya ingetin lagi juga buat temen-temen banyaknya kejadian masih banyak yang kena scam ya hati-hati kalian jangan percaya seorang pun untuk di permainan ini kalau pinjam-pinjam barang dan yang lain-lain-lain lah kalian enggak usah Hiroka mereka nah ini kita coba juga tadi kita cuma dapet buah-buahan dan growbuster yang cuman tiga gigi dari 10 tuh nah ini kita coba sekarang decode bed yang ada cuma 20 20 gigi nah kita dapet yang aneh nih apaan nih Hai starter satu kan di use all class woi bisa dipakai semua apaan ini ya di tuker di street merchant juga bisa dia akan lebih senang kalau diberikan oke bro ini ternyata lebih dominan ke growbuster ya ke makanan pet waduh harganya juga murah sekarang karena orang semua juga pasti punya nih ini bisa dijual di pasaran rata-rata 150.000 atau 200.000 lah saya ngomong-ngomong oke kita coba ke elin nih kita dapetin barang yang aneh si turtle apa nih dikit juga nggak bisa mau kamu apakan barang ini kayaknya Oke kita coba ke elin nah biasanya kalau ada ini kasih tanda seru ya nggak ada Oh iya nggak ada masa dijual sih dijual harganya juga aku cuma cuma satu Wah salah kali ya kita harus cari mpc yang lain mungkin kita coba Aduh Oke buat teman-teman subscriber ku kalau ada yang tahu tolong kasih komentar dan informasi biar teman-teman yang lain juga kali dapat dan bingung pakenya kayak apa nih nih jual juga nggak ada harganya di di street merchantnya sama deh wish Oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya dari episode 33 ini kita ketemu di episode 34 dengan pembahasan yang lebih apa unik dan mungkin tak kalah penting juga ya eh selain itu saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman di game shield od God bless you maaf kalau aku kadang suka telat ya menjawab biasanya lagi GBP tetap pun AFK dan ingat tetap ya hati-hati di game ini masih banyak skamer-skamer yang nggak bertanggung jawab jadi kalau kalian kalian punya teman-teman yang nggak jelas udah aja enggak usah dihiraukan Thank you for support si babak hai hai hai